Kalau haplogrup G itu kan berasal dari Kaukasia ya. Jadi persentase terbesarnya yang diduga muncul di situ adalah wilayah Kaukasia Unisofia dulu. Persentase terbesar itu Georgia. Jadi jangan heran kalau contohnya pemimpin dari Georgia kan kita ingat Yusuf Stalin ya. Yusuf Stalin. Itu haplogrupnya G. Ini kan lagi rame nih tentang Pani Hasim Nah itu haplogrupnya itu dimana nih Pani Hasim ini? Dalam kasus Pani Hasim ini, kalau saya memakai justru Nabi Ibrahim karena apa? Karena Pani Hasim itu kan Pani Ibrahim. Bahwa untuk memastikannya kita harus mengkonfirmasi dengan sepupu-sepupunya. Yang paling bagus ya Pani Ismail itu. Pani Ismail kan rata-rata gak mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad. Mereka mengklaim keturunan Nabi Ismail cukup mereka. Gak perlu ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Itu malah bisa dipakai mengkonfirmasi Bani Kohen jadi Kohanim yang keturunan Nabi Harun dan juga bisa dipakai untuk mengkonfirmasi Bani Ali keturunan Ali keturunan Nabi Ismail yang gak ngaku-ngaku keturunan Nabi ini sangat berharga untuk memvalidasi Bani Ali dan Bani Kohanim. Mbak Swedan ya berarti Mbak Swedan ini masuk Ismail ya? ada server yang kebetulan juga bilang di Indonesia dia Bani Ismail walaupun bukan Bani Anan ya jadi kalau misalnya dengan dengan Raja Saud ya kerabatannya lumayan jauh lah posisinya di atas Said Anan kakek bersama mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tes DNA itu sebetulnya ada dua macam tes untuk kesehatan jadi kita mencari gen-gen yang mungkin akan jadi masalah atau sudah jadi masalah seperti mencari kanker itu ya gen kanker itu mencarinya di potongan-potongan DNA yang bertugas memberi perintah kepada sel untuk membentuk protein itu tes untuk kesehatan kedua tes untuk genealogy nah tes genealogy ini mencari pada potongan-potongan DNA yang tidak mengkode protein sehingga mutasinya itu diteruskan ke keturunan berikutnya nah tes genealogy itu pun ada tiga secara umum pertama adalah garis lurus laki-laki yaitu dengan y-DNA kemudian yang kedua adalah autosomal DNA biasanya dipasarkan sebagai family finder ya karena bisa pesertanya bisa laki-laki bisa perempuan bisa mencari sepupu dari pihak ibu dari pihak ayah gitu dan yang ketiga dan yang ketiga adalah tes garis lurus pihak ibu nenek ibu nenek 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 seterusnya itu nah pada garis ayah lurus dan garis ibu lurus itu yang dites adalah material DNA yang sifatnya haploid tidak punya homolog tidak berpasangan jadi tidak mengalami rekombinasi akibatnya itu adalah dikopi dari dari ayah ke anak itu bentuknya kopi betul-betul hampir mirip kecuali ada mutasinya tapi mutasinya sedikit sekalian demikian juga dari pihak ibu lurus ibu itu juga haploid itu mitokondrial DNA karena hanya diwariskan oleh sel telur jadi mitokondrial DNA itu diberikan ke semua anak tapi dituruskan ke generasi berikutnya hanya oleh anak perempuan nah sedangkan kalau yang garis parental zigzag itu yang dicek adalah panjang akibat cross lingking waktu rekombinasi nah itu akan memendek mengalami dilusi semakin panjang generasinya itu makanya perusahaan-perusahaan tes DNA ini untuk tes autosoma atau family finding ini hanya menjamin sampai maksimal 8 generasi atau kalau kita sepupu ke 7 tapi kalau DNA panjang sampai Adam nanti jadi sampai nenek moyang sampai kakek moyang bersama seluruh umat manusia seluruh lelaki seluruh lelaki di homo sapiens sekarang manusia itu homo sapiens homo sapiens itu artinya manusia bijak jadi yang gak bijak gak tergolong homo sapiens itu aja dan kedua adalah yang mitokondrial DNA juga itu ya sampai nenek moyang semua manusia sekarang dari garis ibu kalau dalam terminologi keyakinan biasanya diatributkan ke sitiawa gitu jadi kalau yang sifatnya haploid dari situ kata haplogrup ya itu bisa memvalidasi mau sepanjang apapun tapi kalau untuk parental zigzag tukar kakek nenek kakek nenek itu ya cuma 8 generasi ya ini yang parental ini biasanya dipakai menghakimi bahwa tes DNA gak bisa valid sekian generasi wah itu yang dibaca salah untuk memecahkan masalah yang berbeda gitu itu saja dari saya oke jadi kalau dari patron lineal itu bisa sampai awal mula Pak Sugeng baik patrilineal atau matrilineal ingat ya patrilineal itu berarti kita ayah kakek kakek buyut kakek canggah terus sampai pertama kalau matrilineal itu dari kita ibu kalau matrilineal itu yang bisa ikut anak-anak laki-laki atau perempuan tapi kalau patrilineal hanya laki-laki saja kalau matrilineal ya dari kita ibu nenek nenek buyut nenek canggah terus nenek wareng nenek udeg-udeg gantung siur dan seterusnya tapi kalau parental ya ayah habis ayah nenek nenek kakek selang-seling itu namanya parental oke iya iya oke baik Pak Sugeng ini kan banyak beredar ya tentang apa haplogroup dan sebagainya itu ya nah sedikit apa ketika akan orang melakukan tes DNA itu apa sih dasar-dasarnya mungkin step-stepnya sebelum mengarah ke haplogroup step-step dasarnya ya diambil sampelnya terus di denaturasi kemudian di ekstrak DNA nya habis di ekstrak DNA nya jumlahnya sedikit kan jumlahnya sedikit itu digandakan sampai sejuta kali kemudian setelah jumlahnya cukup diberi pelwarna tiap basah nukle tidak itu punya warnanya sendiri-sendiri untuk dibaca sequencingnya gitu sehingga kalau misalnya dicurigai tidak terentu harusnya warnanya biru ternyata merah berarti negatif seperti itulah gitu tapi kalau yang secuencing ya dibaca semua enggak 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 diskriminasi diurut semua gitu sequencing itu kalau dalam DNA artinya bukan ngurut itu udah urut tapi baca oke baik sebelum kepertanyaan saya pesapa dulu ini ada selamat kemudian Onto Seno kemudian juga Kuswanto Adi Lumanto Jojo Parijo juga Hilwa semuanya selamat malam dan juga selamat malam selamat datang ke Gus Malik Haromain tokoh muda NU nanti akan kita berdiskusi selanjutnya Pak Sugeng ini yang masih menjadi pertanyaan kok ada haplogroup apa itu sebetulnya haplogroup ketika seseorang diklasifikasikan haplogroup A, B, C, D dan sebagainya haplogroup itu sesuai katanya grup adalah sekelompok lelaki yang punya kesamaan genetik biasa ditandai dengan mutasi yang namanya single nucleotide polymorphism di alamat tertentu di kromosom Y-nya yang yang tidak mengkodoprotein sehingga selalu diwariskan ke keturunannya karena single hanya satu bahasa misalnya dari A ke G atau dari T ke C seperti itu dan itu dan itu permanen penandana haplogroup itu dengan SNIP itu permanen permanen apa artinya ya sekali ditandai seorang ayah kan terjadinya itu pada waktu gametogenesis ya proses pembentukan sperma itu ya akan diwariskan terus ke keturunannya sehingga ketika haplogroup itu terbentuk yang mungkin di keturunannya itu bukan berubah misalnya A jadi kalau A B misalnya dari J ke G gak mungkin tapi di satu kemudian ke GP58 GP58 cabangnya apa terus jadi makin ke bawah makin bercabang itu aja oke jadi mutasi itu tidak mungkin ya dari J ke G atau G ke J sebaliknya di haplogroup ini ya Allah tidak menghendaki begitu oke baik lebih spesifik lagi Pak Sugeng ini kan saya mendengar ini haplogroup G dan lain sebagainya nah kalau haplogroup G kemudian O kemudian R nah itu bangsa mana nih yang dimiliki haplogroup di G O dan R kecenderungannya ini ini kalau haplogroup G itu kan berasal dari Kaukasia di persentase terbesarnya yang diduga muncul disitu adalah wilayah Kaukasia Uni Soviet dulu prosentase terbesar itu Georgia jadi jangan heran kalau contohnya pemimpin dari Georgia kan kita ingat Yusuf Stalin ya Yeseph Stalin itu haplogroupnya G jadi dia menyebar ngikutin apa ya ketika manusia mulai bertani itu ngikutin sampai kemana-mana tapi ya enggak ada bangsa besar haplogroupnya G memang ya itu negeri kecil-kecil di Kaukasia sedang untuk R itu banyak di Persia itu R1A kemudian di Eropa itu R1B jadi Rusia dan sebagian besar Eropa itu R1B kalau O itu Asia jadi kita bangsa Indonesia yang di Indonesia Barat terutama kemudian kemudian bangsa China bangsa Korea bangsa Asia Tenggara kemudian Jepang itu adalah haplogroup O jadi bangsa-bangsa Asia ini dulu kakek kakek moyangnya kakak beradik sepertinya 38 ribu tahun yang lalu sepertinya kakak beradik demikian oke Pak Sugeng kalau G ini haplogroup G nah ini kecenderungannya apa kan ada ya di Eropa kemudian di Timur Tengah saya baca itu ada di beberapa itu di Timur Tengah kayak di apa Yemen kemudian Etiopia kemudian di Israel dan sebagainya ini bagaimana nih ya mereka kan nyebar ngikutin migrasi jadi ya kemana dia pergi pasti menyebarkan bibit G sepanjang dia tidak punah itu aja cuma presentasinya kecil seperti di Arab Saudi kan cuma 4% tapi di Mesir itu 8% gitu seperti itulah kalau di Georgia sana sampai 68% di Indonesia gak ketahuan karena waktu penelitian tahun berapa ya tahun 2010 oleh Profesor Karafe Demer Profesor Rawati Sudoyo itu entah kenapa haplogrup G di Indonesia itu kok gak berpartisipasi kalau mengikuti keterwakilan dalam perancangan percobaan harusnya melihat populasi haplogrup G yang cukup besar harusnya ada keterwakilan itu saya cukup beran kalau di Indonesia oke kalau haplogrup G ini keatasnya kemana ini Pak Sugeng kakek moyangnya ini ya GHIJK jadi haplogrup GHIJK waktu kira-kira 40 ribu tahun yang lalu ada satu kakek yang kita gak tahu namanya itu GHIJK jadi keturunannya itu terpecah dua haplogrup G dan HIJK HIJK itu yang menurunkan ya haplogrup HIJK L R jadi G ini termasuk yang paling dulu branch off kalau bahasa Inggrisnya bercabang dari GHIJK kira-kira kalau ngikutin mutasi yang genealogy yang 1 x 10 pangkat minus 9 itu 30 ribu tahun yang lalu tapi kalau ngikutin laju mutasi yang ter dengan perhitungan ancient DNA artinya ancient DNA itu selisih dari DNA fosil yang bisa kita ekstrak dengan jumlah mutasi sekarang yang haplogrupnya sama itu ya kira-kira kan sekitar 40 ribu tahun yang lalu itu branch off jadi terpecah dua gitu oke Pak Sugeng kalau ini ya kalau Bani Hasim katakanlah ini kan lagi rame nih tentang Bani Hasim nah itu haplogrupnya itu dimana nih Bani Hasim ini apakah di J atau di G yang sudah sejauh ini yang sudah diteliti begini kalau yang mengklaim Bani Hasim mungkin ya termasuk yang G di Indonesia yang mengklaim Bani Hasim tapi dalam penelitian genetika populasi kita mengenal star cluster star cluster itu artinya dalam satu klan itu walaupun haplogrupnya beda-beda pasti ada sekelompok lelaki yang berkerabat yang merujuk kakek bersama yang umurnya bisa mengikuti petunjuk sejarah dalam kasus Bani Hasim ini kalau saya memakai justru Nabi Ibrahim karena apa karena Bani Hasim itu kan Bani Ibrahim nah untuk untuk mengetahui dia Bani Hasim atau tidak harus dikonfirmasi oleh sepupu-sepupunya jadi Bani Hasim itu harus bersepupu dengan Bani Mutairi Bani Otaibi Bani Tamim kemudian Bani Kohen keturunan Nabi Ishak begitu jadi itu caranya mengetahui bahwa seseorang itu keturunan Nabi Ibrahim keturunan Nabi Ibrahim tanpa perlu menggali kuburnya Nabi Ibrahim bahwa dia harus punya kesamaan genetik dengan sesama Bani Ibrahim jadi seluruh saya belum sempat mempublikasi insya Allah nanti bekerja dengan jadi seluruh keturunan Nabi Ibrahim itu punya kesamaan mutasi seni di Z2329 itu itu semua keturunan Bani Ibrahim walaupun belum tentu semua Z239 itu keturunannya Nabi Ibrahim juga belum tentu karena bisa jadi itu keponaannya tapi untuk cabang Ishak dan Ismail sudah diketahui sudah sudah jelas jadi kalau Nabi Ishak itu di Y3081 mutasinya ciri khasnya kalau keturunan Nabi Ismail itu di Z1884 Z1884 ini dimiliki oleh Bani-Bani Arab yang secara oral tradition itu mereka keturunan Nabi Ismail seperti Raja Saud sekarang itu kan keturunan Nabi Ismail terus Raja U'e'a Unia Mirat Arab juga keturunan Nabi Ismail seperti itulah jadi tidak bisa kita menglaim oh seseorang Bani Asim itu tanpa di uji gak bisa apakah dia punya kesamaan genetik dengan Bani Ismail yang lain gitu nanti dengan baru setelah terkonfirmasi baru kita ke downstreamnya sesama Bani Asim harus punya moyang bersama sekian sekian belas ratus tahun yang lalu kita tinggal lihat Asim kalau gak salah namanya Asim bin Abdul Manaf itu berapa ratus tahun yang lalu nanti akan ketahuan anak-anaknya itu punya perbedaan seni berapa itu bisa dihitung jarak genetiknya untuk menghitung umur kakek bersamanya begitu ya saya masuk dulu ke ini haplogroup Ismail haplogroup Ismail sekarang marga apa saja yang sudah terkonfirmasi itu ya Bani Ismail itu banyak sekali ya Indonesia mungkin Baswedan itu Ismaili Zubaidi juga Ismaili nah yang agak membingungkan itu Al-Katiri Al-Katiri itu saya menemukan tiga haplogroup yang ada yang Ismaili ada yang Arab Tua Arab Tua itu artinya J1 tapi posisinya di atas Nabi Ibrahim dan ada J2 tapi tiga-tiganya itu masih haplogroup umum orang Arab gitu ya kemudian siapa lagi kalau di Indonesia itu saya kurang gitu ingat ya banyak-banyak sekali kalau di apa di Arab sana itu Raja Sawat sekarang kan juga Bani Ismail kemudian Raja WN Bani Ismail gitu ya baik Pak Sugeng ini saya pernah baca Pak Sugeng dan kita podcast bahwa yang Imam Ali adalah J1 FGC 10.500 itu sudah terkonfirmasi bahwa itu yang terkonfirmasi ke Saidina Ali adalah punya haplogroup seperti itu itu akan gini dalam kasus seperti itu bukan masalah konfirmasi ya akan akan sulit disepakati karena ada pengklaim keturunan haplogroup yang haplogroupnya bukan itu artinya suatu saat itu makanya tetap perlu ya semacam isbat haplogroup bahwa haplogroup tertentu itu disbat misalnya merujuk ke Imam Ali gitu karena seperti di ISOJG misalnya bahwa haplogroup ini tidak ada konsensus merujuk ke tokoh tertentu kenapa ya karena ada perselisian tidak akan ada kesepakatan antara pelanggar hak cipta dengan pemilik hak cipta itu urusannya hakim tapi seperti saya bilang tadi bahwa untuk memastikannya kita harus mengonfirmasi dengan sepupu-sepupunya yang paling bagus ya Bani Ismail Bani Ismail rata-rata tidak mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad mereka mengklaim keturunan Nabi Ismail cukup mereka tidak perlu mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad itu malah bisa dipakai mengkonfirmasi Bani Kohen jadi Kohanim yang keturunan Nabi Harun dan juga bisa dipakai untuk mengkonfirmasi Bani Ali keturunan Ali keturunan Nabi Ismail yang tidak mengaku-ngaku keturunan Nabi ini sangat berharga untuk memvalidasi Bani Ali dan Bani Kohanim ya oke Mbak Swedan berarti Anis Mbak Swedan ini masuk Ismail ada sampel yang kebetulan juga bilang di Indonesia dia Bani Ismail walaupun bukan Bani Anan jadi kalau misalnya dengan Raja Saud ya kerabatannya lumayan jauh posisinya di atas Syait Anan kakek bersama mereka dibawa Nabi Ismail tapi di atas Syait Anan tapi kalau Bani Subaidi di Indonesia itu kerabatannya dengan keluarga Rosal cukup dekat sama-sama keturunan Syait Anan oke iya 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 Subaidi ya itu malah lebih dekat itu ya oke baik satu lagi ini tentang Haplo Group G Haplo Group G ini banyak dikatakan bahwa etnis Yahudi itu ya atau kebangsaan Yahudi itu banyak di Haplo Group G apakah ini benar atau tidak Pak Sugeng dari hasil tes DNA dan hasil sebaran atau mutasi kalau Yahudi hanya Kohanim dan Lewi yang Banilawi yang memelihara jarur laki-laki sehingga yang prosentase terbesar yang Kohanim Kohanim itu sekitar 56% yang JY3088 itu segitu kalau G-nya tetap kecil tetap kalah sama J-nya kan mereka semait ya Arab kalau orang kita bilang Arab-Arab Yaakub ya lah Arab keturunan Nabi Yaakub tapi masalahnya Yahudi juga mempaintain jalur maternal seperti Askenazi di Eropa itu malah cirinya adalah berasal dari 4 ibu dari Timur Tengah jalur perempuan malah dari Askenazi Eropa itu jadi Pak Sugun pertanyaan iya gimana lanjut lanjut jadi kita tidak bisa menyamakan apa ya sosiologi Yahudi atau pola-pola kekeluargaan Yahudi dengan Arab tidak Arab Yahudi itu masih menghargai jalur perempuan Arab kurang begitu menghargai jalur perempuan itu saja oke pertanyaan terakhir Pak Sugeng tes DNA itu berarti bisa mendeteksi bahwa YDNA ya bisa mendeteksi saya adalah kakek moyang saya keturunannya ABCD sampai ke atas seperti itu ya yang penting ada pembanding maksudnya ada sepupu jadi koalisen time titik ketemunya diantara dua sepupu jauh ini sesuai dengan catatan sejarah itu jadi buku nasab tentu penting kalau dalam kasus orang sedang mengenal huruf itu buku nasab penting beda dengan orang tidak mengenal huruf zaman Nabi Ibrahim itu orang tidak mengenal huruf belum mengenal huruf belum belum rumah huruf tapi setelah dicek DNA-nya antara Bani Ismail dan Bani Isa ternyata umur kakek bersama mereka itu tergantung laju mutasinya itu antara 4.400 sampai 5.700 ya rentang itulah kira-kira umur Nabi Ibrahim tinggal nanti di di apa di persempit oleh oleh telah sejarah cepatnya mana jadi kalau penjatuhnya 4.400 ya benar 5.700 benar tapi kalau sudah 7.000 tahun yang lalu ya ada yang salah berarti ada cabangnya yang salah yang aku ngaku itu terima kasih